Hai, video ini adalah alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul Bangkitnya Maid. Film ini rilis pada bulan Januari 2021, tapi sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Film dimulai oleh seorang perempuan yang sedang membawa pisau. Dia berada di bawah sebuah pohon beringin yang besar yang bernama Ringin Lawang. Perempuan itu melakukan sebuah ritual. Penunggul Ringin Lawang akhirnya keluar. Dia bernama Nyai Dananwati. Pada tahun 1965 dan 1966, terjadi wabah penyakit misterius yang menghabiskan penduduk desa Pasir Berem. Leman dan istrinya Ernie selamat dari wabah itu setelah menghasilkan diri ke sebuah dataran di lembah Gunung Kambang. Hingga akhirnya tempat itu dibawaskan ke tiga anak mereka, yaitu Didin, Nengsih, dan Gugun. Sebuah tempat terpencil yang mereka beri nama Dusun Anjelir. Dua orang pria sedang naik motor melewati hutan. Mereka adalah Gugun dan Freddy. Gugun memberingatkan Freddy agar tidak kencing sembarangan. Lalu Freddy melihat ada sosok yang berbaju putih dan dia digagetkan oleh seorang hansib. Hansib itu bernama Mbah Yayat. Dan sosok putih tadi sudah hilang saat Freddy memeriksanya. Mereka berdua akhirnya sampai di kampung halaman Gugun, yaitu di Dusun Anjelir. Gugun bertemu dengan istrinya yang bernama Erlin. Di sebuah rumah ada seorang gadis yang berada di dapur. Dia bernama Imaz. Imaz melihat keluar jendela dan banyak sosok yang berbaju putih yang sedang melihatnya. Sosok-sosok itu seperti mempengaruhi pikiran Imaz. Tiba-tiba ada dua burung yang terjatuh dan mati. Erlin mempunyai firasat yang buruk. Erlin berkata sepertinya akan terjadi sesuatu di Dusun itu. Gugun mendengar teriakan tetangganya yang bernama Pak Koswara. Dia segera ke rumah Pak Koswara. Dan di sana terlihat istri Pak Koswara yang bernama Sumi telah meninggal dengan luka tusukan di perutnya. Didin dan Ujang juga datang. Didin adalah kepala Dusun Anjelir. Sementara itu, Imaz berada di kamar. Dia tidak sadar kalau dia telah membunuh ibunya. Mereka lalu memakamkan jenazah Sumi. Badan Freddy tiba-tiba gatel-gatel. Dan dia berlari. Lalu dia diganggu oleh para penunggu di hutan itu. Ternyata, dulu Koswara dan Sumi pergi ke ringin lawang di Gunung Kambang untuk melakukan ritual pesugihan dengan dibantu oleh seorang dukun. Sang dukun berkata, kalau Imaz sudah akil balik akan ada yang datang untuk menagih janji. Setelah melakukan ritual, Koswara menjadi kaya raya. Namun sebulan kemudian rumah mereka terbakar dan mereka jatuh miskin lalu pindah ke Dusun Anjelir. Gugun sedang mencari Freddy. Tiba-tiba dia mendengar suara Freddy berteriak. Dia segera mencari Freddy. Dan Gugun sangat terkejut saat melihat Freddy telah mati tertancap di pohon. Gugun memberitahu Didin dan yang lain kalau Freddy telah terbunuh. Koswara lalu mempunyai rencana akan memasung Imaz. Didin terpaksa menuruti kemauan Koswara karena dia adalah ayahnya. Koswara pun akhirnya memasung anaknya di sebuah gubuk. Suatu hari ada seorang perempuan yang mendatangi Imaz. Dia adalah Neng Sih, yaitu adik Didin. Neng Sih terkejut saat dia melihat ada tulisan tumbal di dinding gubuk. Ujang beritahu Didin kalau Neng Sih melihat tulisan tumbal di tempat Imaz dipasung. Neng Sih adalah istri Ujang. Koswara takut dan kebingungan. Dia tidak mau menjadi tumbal. Lalu dia pun pergi ke gubuk untuk membunuh Imaz. Saat Koswara akan membunuh Imaz, tiba-tiba banyak arwah para tumbal pesugihan di sekelilingnya. Imaz berteriak mengeluarkan kekuatan hitam yang ada di dalam tubuhnya. Didin, Gugun, dan Ujang datang. Dan mereka kaget melihat Koswara telah mati terbunuh. Didin, Ujang, dan Gugun sedang berdebat. Ujang bersikeras agar Imaz dibunuh. Tapi Didin dan Gugun tidak setuju. Lalu Didin punya rencana akan membawa Imaz kembali ke ringin lawang. Mereka bertiga akhirnya membawa Imaz ke ringin lawang. Ujang berkata kepada Imaz kalau tempat itu adalah asalnya dan dulu orang tuanya mengambil Imaz di situ. Imaz pun berontak. Dia tidak mau tinggal di situ. Dia menggigit tangan Ujang. Lalu Ujang pun menamparnya sampai pingsan. Mereka bertiga lalu meninggalkan Imaz di ringin lawang. Terlihat Didin sedang kebingungan mencari Imaz. Lalu dia melihat Imaz sedang menangis. Didin meminta maaf kepada Imaz karena telah meninggalkannya di ringin lawang. Ujang dan Gugun lalu datang. Mereka ketakutan melihat Didin. Dan ternyata yang dilihat Didin bukanlah Imaz. Melainkan Nyai Dananwati penunggu ringin lawang. Tapi saat Ujang memukulnya, dia kembali berubah menjadi Imaz. Beruntung Imaz masih hidup. Didin segera menyuruh Gugun untuk mengambil obat. Gugun segera pulang untuk mengambil obat. Tapi saat dia kembali, Imaz sudah tidak bernyawa. Ujang pun sangat terpukul. Dia sangat yakin kalau tadi yang dia pukul bukanlah Imaz. Ujang khawatir dengan keselamatan anak dan istrinya. Erlin dan Gugun sedang mengurus mayat Imaz. Tapi pemakaman masih menunggu besok pagi. Mereka berdua akan menjaga mayat Imaz. Bayat lalu datang. Dan Gugun mempunyai ide cemerlang. Dia memberi Mbah Yayat uang dan menyuruh Mbah Yayat menjaga mayat Imaz. Mbah Yayat akhirnya bersedia dan menjaga mayat Imaz sendirian. Anak Ujang yang bernama Ranti terbangun karena dia mendengar ada suara perempuan yang memanggilnya. Nengsi bingung melihat Ranti tidak ada di sampingnya. Dia lalu keluar mengikuti Ranti. Dan Nengsi ketakutan saat Ranti melihat Imaz. Mbah Yayat ketakutan saat melihat kain penutup mayat Imaz terbuka. Dia merasa tidak bisa bergerak. Dan mayat Imaz tersenyum manis di sampingnya. Ternyata Mbah Yayat cuma bermimpi. Dia dibangunkan oleh Gugun. Mbah Yayat lalu lari ketakutan. Gugun terkejut dan lari ketakutan saat melihat mayat Imaz telah hilang. Dia lalu menuju ke rumah Ujang untuk memberitahu kejadian itu dan mengajak Ujang ke rumah Imaz. Tapi saat Ujang dan Gugun kembali, mayat Imaz sudah ada lagi di tempatnya. Gugun pun makin kebingungan. Nengsi mendengar suara pintu rumahnya diketuk. Tapi saat dia keluar ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan pintu kembali diketuk saat dia akan kembali ke kamar. Dan Nyai dan Anwati sudah berada di belakangnya. Ujang mendengar teriakan Nengsi. Dia pun segera pulang ke rumahnya. Gugun pulang dengan wajah pucat. Dia bercerita kepada Erlin kalau dia tadi melihat mayat Imaz hilang. Lalu terdengar ada suara orang yang mengetuk pintu. Erlin membukakan pintu dan dia sangat terkejut saat melihat itu adalah Gugun. Dia pun ketakutan dan menyuruh Gugun untuk segera masuk. Didin dan yang lain sedang mencari solusi dengan apa yang sedang terjadi di dusun mereka. Didin telah minta Gugun untuk meminta bantuan temannya yang bernama Ustad Mukti yang lebih paham dengan hal-hal seperti itu. Ustad Mukti akhirnya datang. Didin lalu mengajak Ustad ke rumah koswara. Bau mayat sangat menyingat di rumah itu. Ustad Mukti meminta gubu kopi untuk ditaburkan di sekitar mayit. Mereka akan membawa mayat Imaz untuk segera dimandikan. Tapi saat diangkat mayat Imaz tiba-tiba terasa sangat berat. Sampai mereka bertiga tidak kuat mengangkatnya. Ustad Mukti melihat ternyata ada Nyai yang berada di atas mayat Imaz. Beliau pun segera membaca doa dan Nyai langsung berada di sampingnya. Ustad terus membaca doa. Tapi Nyai sepertinya dia takut dan malah menantang Ustad. Dia tertawa lalu menghilang. Malamnya Didin menceritakan apa yang sedang terjadi di dusun mereka. Didin bercerita kalau Imaz adalah anak angkat koswara dan Sumi yang mereka ambil di tempat pesugian ringin lawang. Ujang juga mengaku kalau dialah yang telah memukul Imaz karena tipu daya iblis. Nengsi kebingungan saat melihat Ranti tidak ada di kamarnya. Dia lalu pergi keluar untuk mencari anaknya. Nengsi melihat Ranti sedang menari di bawah sebuah pohon besar. Nengsi pun ketakutan melihat tingkah Ranti. Ternyata Ranti telah kerasukan. Ujang mendengar suara Nengsi berteriak minta tolong. Dia pun segera pergi mencari istri dan anaknya. Ujang lalu bertemu dengan Nyai dan dia pun jatuh ke jurang. Sementara itu Ustad Mukti berusaha menyedarkan Ranti. Dan dengan kekuatan doa akhirnya Ranti berhasil selamat. Didin dan yang lain bingung karena Ujang telah hilang. Dia lalu pergi mencari Ujang ditemani oleh Gugun dan Ustad. Ujang tengah kesakitan karena kakinya yang terluka. Nyai dan Nenwati lalu mendatanginya. Sementara itu Nengsi juga diganggu oleh Imaz. Didin dan Gugun akhirnya berhasil menemukan Ujang. Dia ternyata jatuh di perangkap binatang dan ada kayu yang tertancap di kakinya. Ustad Mukti akan meminta batuan gurunya untuk menghadapi Nyai. Dia memberikan bubuk daun bidara dan air zam-zam untuk berjaga-jaga. Ustad juga berpesan jangan ada yang keluar dulu setelah maghrib. Erlin mengajak Gugun ke rumah Imaz untuk mencari petunjuk. Gugun adalah seorang penakut. Mayat Imaz juga masih belum diguburkan. Lalu Erlin menemukan sebuah kotak. Di dalamnya ada sebuah kalung. Jendela tiba-tiba tertutup. Gugun ketakutan setengah mati dan mengajak Erlin untuk segera pulang. Di leontin kalung itu ada foto seorang wanita. Selepas maghrib, Ranti bermain sendirian di depan rumah. Dia bertemu dengan Imaz dan Imaz mengajaknya pergi. Beruntunglah ada Didin. Dia mendekati Ranti dan Imaz. Didin pun lalu memohon agar Imaz tidak membawa Ranti. Saat masih hidup, Imaz sangat dekat dengan Didin. Didin bahkan sudah menganggap Imaz seperti anak kandungnya sendiri. Imaz seperti teringat kenangannya bersama Didin. Lalu dia melepaskan tangan Ranti. Didin pun segera membacakan doa untuk Imaz agar arwahnya menjadi tenang. Ustad Mukti menceritakan kejadian yang dia alami kepada gurunya. Gurunya mengingatkan Ustad Mukti dengan firman Allah dalam surat An-Nakhl ayat 98 dan 99. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Ustad Mukti akhirnya sadar dan dia tidak akan takut kepada iblis itu dan akan kembali untuk menghadapinya. Erlin menunjukkan kalung dan foto yang ditemukannya kepada Didin. Di balik foto itu ada tulisan 18 Agustus 2004 sama dengan umur Imaz. Gugun lalu mengirimkan foto itu kepada Ustad Mukti. Dan entah kebetulan atau bukan, guru Ustad Mukti ternyata kenal dengan perempuan itu. Perempuan itu bernama Marisa. Dulu Marisa adalah karyawan sebuah warung makan dan dia sering ke pondok untuk mengantarkan pesanan makanan. Ustad Mukti segera mencari petunjuk. Dia mendatang ke rumah orang tua Marisa. Ibu Marisa bernama Bularas. Dia pun bercerita kalau Marisa dulu mengalami depresi karena dia telah diperkosa oleh pemilik restoran tempatnya bekerja yang bernama Rengga dan keempat temannya. Dan saat Marisa depresi dia selalu mengucapkan Renggin Lawang. Dia lalu pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi. Suatu hari Bularas membaca berita di koran bahwa keluarga pemilik restoran itu telah dibunuh. Lalu dia menemukan bayi di depan pintu rumahnya. Di samping bayi itu ada tulisan kembalikan bayi ini ke Renggin Lawang. Dan pada akhirnya Koswara dan Sumi yang sedang mencari pesugian menemukannya di Renggin Lawang. Ustad Mukti masih bingung mencari cara melepaskan ikatan imas dengan iblis yang ada di Renggin Lawang. Bularas selalu bersedia membantu. Dia meminta agar diantar ke Renggin Lawang. Gugun dan Erlin juga ikut ke Renggin Lawang. Nyai dan Nelwati menahan Ranti dan akan membawanya. Dia menyerang Ujang dan Ujang pun kerasukan. Dia menyerang Ditin. Ranti menangis dan memeluk ayahnya dan Ujang pun akhirnya sadar. Ustad Mukti, Gugun, Erlin, dan Bularas sudah berada di Renggin Lawang. Mereka akan melakukan ritual. Bularas tahu kalau Erlin mempunyai kelebihan. Dia pun meminta Erlin untuk membantunya masuk ke alam gaib. Dan Bularas pun akhirnya masuk ke alam gaib. Dia mencari imas. Ketujuh obor yang mengelilingi Bularas adalah tanda batas waktu Bularas di alam gaib. Obor itu sudah mati satu. Bularas lalu bertemu dengan cucunya, imas. Dia duduk terikat di sebuah kursi. Imas marah karena dia merasa telah dibuang dan ditelantarkan. Bularas meminta maaf kepada imas karena telah membuangnya ke Renggin Lawang. Dia pun mengajak imas untuk ikut dengannya. Tinggal satu obor yang masih menyala. Ustad Mukti dan Gugun terus membantu dengan berdoa. Imas sudah mau ikut bersama neneknya. Tapi nyai datang dan melarang Bularas membawa imas. Dan akhirnya, cinta yang tulus antara nenek dan cucunya ini berhasil menghancurkan nyai dananwati. Namun, Bularas terkurung di alam gaib bersama imas. Tim forensik membongkar kuburan Koswara dan yang lain untuk melakukan otopsi. Namun ternyata semua kuburan itu kosong. Bapak Komandan Tarsan pun kebingungan. Nah, itulah tadi alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul Bangkitnya Mayit. Silahkan tinggalkan komentar kalau menurut teman-teman narasi saya kecepatan atau gimana ya. Terima kasih sudah menonton dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini untuk alur cerita film berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.